Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi hari ini gak hujan lagi Jogja meh telung di sini lagi ya Pak Andri Rautan ketika hari ini gak hujan air opak udah mulai bagus teman-teman kemarin sebenarnya saya berangkat tapi mucel jadi intinya kemarin air mulai kemenondo dan kita masih boncos tapi kita tetap mancing dan ini hari ketiga gak hujan pagi ini kita mau coba ke opak lagi tapi ke opak uyo teman-teman nanti targetnya hampala tetap pagi ini sama Masa Andri style copet Pak Andri ya style copet Pak oke kita berangkat dulu bismillah hai 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 selamat menikmati 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 masafriannya masafriannya itu di sebelah sana ada masafriannya nanti kita sisul teman-teman dia sendiri mancing bau oke kita langsung siap-siap aja itu perfect bagus banget semoga ada ikannya teman-teman misinya sepanjang gitu ya pak oke pak oke miseng pak tak lewati belit ya pak kita coba mainkan kasar kita ulur teman-teman pelangnya bagus banget kita ulur jauh kita ulur jauh setrek wuh gede pak setrek wuh gede pak mas Andri kesamber jadul lahirnya gede 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 oke teman-teman kita sambung sorenya intinya tadi pagi kita udah mancing responnya cuma mas Andri dan singkat aja video tadi pagi karena eh demo pindah-pindahnya sangar ya pak sangar tadi pagi kita trekking trekkingnya parah banget kita sampai pindah-pindah seprot berapa kali dan medannya cukup-cukup berat dan kita sampai siang tapi tetep boncos ya pak tetep boncos intinya kita tetep mancing berjuang tapi belum berpihak tapi namanya mancing gak apa-apa teman-teman gak selalu dapet intinya kemarin berangkat boncos tadi pagi berangkat boncos ini tak sambung sore semoga sore ini ada rezeki naik urung yang kau lanjut meneh oke teman-teman ini kita pindah ke Watu Gajah tapi dari timur sungai nah medannya kayak gini kita udah turun separuh lagi ngurup ke kamera pak ya hehehe curam curam banget biasanya kita dari barat mimpak ke sini tapi ini kita langsung ke sini karena Mas Andri cuma pakai curan 4 lift gak mungkin bisa kayak sejauh nah kemarin hari pertama saya mojalnya disini teman-teman cuma depan ini jadi ini kita ulangi disini tak jajah jauh tak jajah jauh kaya kutuhan pak bismillah 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 cemurada ke sini setelah wah tenang dong frenzy gitu wah tenang dong frenzy gitu cilik-cilik tapi frenzy teman-teman tapi hampala kecil bukan besar teman-teman kita coba ganti pakai swim kejat-kejat wah samber wah menih swim manteng mah disamber wah samber swim manteng mah disamber pak swim manteng disamber bener lah ini dulu pak gak cuma skokinnya pak dua kali samber teman-teman kita ambilnya dari sini wuhu 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 kena kecil Setrek pembukaan sore ini Gampili pakai film kejat-kejat 5 cm Udah motetel teman-teman Mantap Kita berangkat dari Dua hari yang lalu Kemarin disini Mocel Tadi pagi Boncos Dan sore ini Dapat gambili Oke, langsung rilis Auto rilis Dadah Untuk umpannya kita pakai Kejat-kejat 5 cm ya teman-teman ya Memantar Oke, kita coba lagi Ini yang Mocel tadi teman-teman Kalau saya segitu masih banyak temannya Semoga nanti strike lagi Dan bisa diajak foto Di Mowes Auto rilis Mantap Oke, sambung lagi Trip keempat Trip pertama pagi Mocel Trip kedua Boncos Terus sore kemarin Dapat satu Nah ini Trip keempat Pagi ini kita sambung lagi Usahanya lumayan ya Pak Pagi ini Tambah personil Lihat Mas Mumu Kita ditempuran Pak Oyo lagi teman-teman Semoga trip keempat ini Kita strike Amin Oke teman-teman lanjut lagi Trip ke-6 Sebenarnya Tadi pagi kita sudah berangkat Trip ke-5 Tapi ini tadi Sore rencana Tidak mengangkat Tapi malah Di B.A. Mas Mumu Terus tak hapus KB Valley Yuk langsung mengangkat Intinya ini trip ke-6 Berturut-turut Pagi sore Pagi sore Belum membuahkan hasil Baru trip ketiga kemarin Dapat hambala kecil Pas sama Mas Andri Nah tadi trip ke-5 Itu Faiz Dapat Baung besar Tapi malah Gak hapus video ini Karena kita butuh Space Memory Untuk sore ini Dan nopaknya Banjir teman-teman Padahal lagi pagi Bagus Kecil Bening Ini sekarang Coklat lagi Kita langsung cari Tempuran aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Jam 6 lebih 18 Agak siang Pagi ini Sama Mas Danu Ini sekarang Kita ada di opak Teman-teman Opak bawah Jembatan Grosso Dari kemarin Saya mancing Mungkin 4 4 kalau tidak 5 kali Boncos Ini berarti Trip ke-6 Kayaknya 5 kalau tidak ke-6 Semoga kali ini Poin teman-teman Amin Oke kita langsung Nuju ke tempuran Itu aja Harusnya Mewah Airnya cukup tinggi Airnya lumayan keruh teman-teman Harusnya ada potensi lebih Amin lah Semoga Kali ini kita bisa memecahkan Eh Yura Projecting ini sempat Dapat tapi kecil ya Masih lari loh aku Sempat dapat kecil Pas di waktu gajah Oke Semoga pagi ini Ada strike teman-teman Amin Langsung siap-siap saja Oke langsung kita coba Bismillah Pertama saya mau pakai WTB Cobra 9 cm Teman-teman Semoga Amish Amin Ini kita coba geser ke atasnya lagi Datingnya gerosot Datingnya di bawah Ini kita geser ke atasnya sedikit Kita langsung siap-siap saja Bismillah Mengenang pinggir-pinggir Biasa nih mas Kita coba Cobra dulu 9 cm Itu banyak cowokan-cowokan Cocok banget kita coba teman-teman Mari kita coba Disini dulu Oke udah langsung Pertunjukan utama teman-teman Itu ada cowokan Feeling good Terlalu Pepetan yang terhoreng Kok gak nice selamat menikmati 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 kita udah lepas seluruhnya ini saya pakai kubra 9 cm tadi 333 masuk semua ini nanti kita cek dulu teman-teman karena ini tadi telak jadi ini kita pantau dulu nanti kira-kira kondisi hampalannya makin membaik atau makin melemah nanti misalkan makin membaik kita rilis lagi teman-teman Oke teman-teman ini udah 15 menit ini tadi kita tunggu hampalannya setel dan ternyata dia udah sehat lagi itu tadi sampai sana kayak budek mau renang tak oya-oyak juga udah susah nah ini gini aja teman-teman kebetulan kemarin saya dapat amanah dari Mas Andre katanya Mas kapan ngadain kuis lagi gitu terus tak tanya kenapa Mas kalau boleh saya mau nyumbang hadiah nih Ruth loh jadi saya malah nggak nyangka banget ini ternyata kita dapat support dari Mas Andre berupa Ruth rutenya itu katanya Mas Andre mau buat hadiah kuis tebak-tebakan ukuran saya bilang sama Mas Andre Oke Mas besok semoga dapat gede kita ukur lagi tapi kayaknya kemarin saya trip 4-5 kali belum dapet besar dan ini size yang agak lumayan nggak besar sih ini nggak besar yakin nggak besar jadi nanti teman-teman bisa isklu ya nggak begitu besar udah klu ini nanti teman-teman bisa tebak kira-kira berapa panjang tepatnya ikan ini di kolom komentar nanti kita perbaiki sistemnya kalau yang kemarin kita cepet-cepetan yang nebak yang bener jawaban paling utama kita ambil sebagai pemenang kali ini enggak kali ini teman-teman nebak kira-kira ukurannya berapa nanti closingnya dua hari setelah kita upload video ini teman-teman misalnya teman-teman nebak ini 40 cm kita teman-teman tebak aja 40 cm nanti kita ambil jawaban yang benar misalkan teman-teman ada 10 atau 20 jawaban yang benar nanti kita ambil kita kumpulkan terus nanti kita undi teman-teman siapa pemenangnya yang beruntung buat dapet juran dari Mas Andre jurannya apa cek video ini teman-teman Oke teman-teman kali ini kita ada kuis lagi dan hadiahnya luar biasa ini ada juran simano kuning ambulan Pak juran simano Stimula aektok c66 mh nah ini juran istimewa teman-teman karena juran ini adalah pemberiannya dari Om Andre mantap Om Andre salah satu temen kita ini support banget channelnya garis pancing dari awal enggak pernah absen dan ini sekarang tiba-tiba Mas aku ada juran simano minta tolong buat rame-rame di channelnya nanti buat kuis lagi tebak-tebakan panjang ikan jadi ini kita dikasih sponsor sama Mas Andre makasih banyak ini ora umum ini ora umum ini toko panjang biasanya ngasih sponsor ini kali ini kita malah disponsori makasih banyak loh Mas Andre los Oke teman-teman enggak pakai lama langsung tebak kira-kira berapa ikan eh berapa panjang ikannya dan segera komen like dan subscribe enggak sarannya momen kudubui Oke semoga teman-teman beruntung bisa memiliki juran simano Stimula ini dari Mas Andre semoga berkah rezeki berlimpah selalu ya Mas Andre sehat sekeluarga amin sekali lagi makasih ya Mas Andre supportnya ya mantap oke teman-teman itu tadi videonya jadi juran nya adalah juran simano Stimula dari Mas Andre luar biasa makasih banyak Mas Andre supportnya semoga berkah selalu buat Mas Andre dan keluarga nah dan buat teman-teman yang udah nonton video ini segera komen kira-kira berapa panjang ikan ini nanti kita ubah nah sistemnya dari yang kemarin kalau tahun eh kalau tahun kalau yang kemarin sistemnya kita ambil jawaban yang paling benar dan pertama khusus yang ini nanti kita ambil jawaban yang benar terus kita kumpulkan dan nanti kita undi siapa yang beruntung teman-teman nanti jawabannya ada di Facebook ya teman-teman pengumumannya H plus 2 setelah video ini upload jadi segera komen Oh ya kita tambahin syaratnya juga teman-teman harus komen like dan subscribe syukur-syukur bantu share juga teman-teman jadi ini kita perbaiki dua sistem yang pertama kita ambil jawaban yang paling benar terus kita undi yang kedua teman-teman barus komen like dan subscribe untuk nanti bisa syarat jadi pemenangnya teman-teman oke enggak pakai lama segera teman-teman komen di bawah berapa kira-kira panjang tempat ukuran ikan ini semoga beruntung nanti dapat juran simano Stimula dari Mas Andre sip Oke langsung kita rilis aja ikannya teman-teman kasihan sip Oke seperti biasa kita rilis ikannya doa yang sama semoga hambala Jogja tetap lestari Amin dadah loh dia masih minggir-minggir guys beneran sih mantep oke segera komen like dan subscribe dua hari lagi kita umumkan pemenangnya di Facebook hadiahnya juran simano Stimula kayaknya 20.000 cocoklah buat gabus mantap sekali lagi Makasih ya Mas Andre supportnya ya sukses terus buat Mas Andre dan keluarga Amin Mas Danu boleh ikutan kuis Mas Danu tadi enggak lihat pas pengukuran saya juga enggak nyebutin ukurannya berapa tapi kita udah foto Mas Mas Danu boleh ikut oke lanjut macing lagi teman-teman selamat menikmati oke kita onca lagi teman-teman tadi dapetnya di sana pas lemparan awal lur lewat dia malah nyamber di belakangnya jauh kita coba lempar lagi beneran langsung nyamber mantap oh ya trip kali ini menurut saya spesial karena ini satu dalam satu minggu ini bener-bener kita berangkat terus pagi tiap pagi kadang-kadang sore juga berangkat pokoknya kalau enggak salah ini total trip ke lima kalau enggak ke enam teman-teman terakhir poin trip ke berapa ya pas sama Mas Andri itu jadi kita berangkat pertama boncos kedua boncos ketiga kayaknya poin sama Mas Andri keempat kelima boncos yang sekarang ini baru kita dapat teman-teman intinya disini saya bukan mau nunjukin kalau mancing itu susah atau gimana tapi intinya mancing itu enggak selalu dapat teman-teman kalau kita lihat-lihat mungkin kalau di ada konten ada yang komen dapet terus masnya dapet terus kok gampang kok gampang itu sebenarnya enggak juga tetap disitu ada proses teman-teman kita enggak langsung video yang kita dapat kita berangkat mancing dapet berangkat mancing dapet ya syukur-syukur kayak gitu seneng tapi enggak jarang kayak gini kita berangkatnya seminggu full total mungkin ada enam kali trip baru dapat sekali kecil terus sama ini tadi nah disini yang mau kita tunjukin bukan masalah susahnya tapi masalah asiknya teman-teman jadi kalau misalkan teman-teman berangkat mancing dan enggak dapat ikan apalagi di sungai itu wajar banget lumrah banget intinya kita carinya poin senengnya jangan cuma di ikan kita bisa berangkat mancing sampai sungai uncal-uncal lihat pemandangan kayak gini itu harusnya udah seneng kalau saya ya kalau saya udah seneng nah terus kalau masalah dapet ikan itu nanti tetap balik lagi ke rezeki rezeki siapa yang tahu teman-teman yang penting kita tetap usahakan dan kita ngelakuin ini karena seneng bukan karena ibaratnya cari ikan kadang-kadang ada yang komen mas tujuanmu mancing terus apa nih ya gimana ya jawab ya karena kita seneng jadi kita ngelakuin mancingnya itu atas dasar seneng aja kalau masalah walah kalau ngobrol malah nyangkut nah kalau masalah apa namanya eh mancingnya itu pertama karena seneng kalau masalah dapet ikannya itu rezeki teman-teman nah nanti masalah mau dibawa pulang apa dilepas lagi itu balik lagi ke pribadi teman-teman nggak ada aturan harus dibawa pulang atau nggak ada aturan harus dilepas lagi itu hak teman-teman yang udah dapet ikannya bebas mau dilepas lagi boleh mau dibawa pulang juga boleh cuman kalau saya kebetulan disini cuman biar balance teman-teman kita disini sharing sharing mancingnya sharing supportnya sharing tekniknya sharing umpannya intinya kita sharing gimana caranya kita biar bisa strike mancing dapat ikan nah disini kita juga imbangi dengan sharing gimana caranya jaga keseimbangan keseimbangan paling nggak nggak terus kita rilis terus ikannya lestari banyak gitu nggak tapi paling nggak dimulai dari kita teman-teman paling nggak saya disini sharing tentang cara nangkepnya jadi kita imbangin juga untuk cara jaga kelestariannya versi kita teman-teman intinya biasanya kalau kita sharing kayak gini yang dibahas pasti umpannya apa supportnya dimana tekniknya gimana intinya kita sharing dalam mancing ini rata-rata kita sharing gimana caranya untuk dapet tangkapan teman-teman sharing gimana caranya biar kita bisa dapat ikan nah kalau kita sharingnya cuma masalah nangkep ikan ngambil ikan ngambil ikan itu nggak akan balance teman-teman jadi disini saya berusaha untuk mengimbangi selain kita sharing untuk cara menangkapnya kita juga sharing gimana cara untuk menjaganya teman-teman ya salah satunya dengan mungkin merilis itu cuma salah satu teman-teman contoh lainnya banyak misal teman-teman mau relokasi teman-teman mau beli bibit terus ditebar gitu juga bisa teman-teman tapi kalau saya disini salah satu contoh kecilnya misalkan saya rilis teman-teman itu sebenarnya untuk mengimbangi jadi kita udah sharing cara nangkapnya jadi saya juga berusaha untuk sharing cara untuk menjaga kelestariannya teman-teman dan salah satunya mungkin kalau yang paling mudah diterima adalah salah satunya adalah selektif selektif apa ya selektif fishing kok wagu intinya saya nggak tahu istilahnya intinya misalkan mau bawa pulang ikan bisa contoh simple misal kecil-kecil kita lepas gede bawa pulang gitu oke atau dibalik misal yang gede kita lepas kecil bawa pulang gitu juga boleh pokoknya bebas pokoknya untuk hasil tangkepan itu adalah hak pribadi masing-masing teman-teman tapi kalau tanya teman-teman tanya saya kenapa dilepas lagi salah satunya yaitu tadi untuk mengimbangi sharingnya disini teman-teman saya sharing nangkapnya berarti saya juga harus sharing untuk menjaganya masalah untuk keputusannya teman-teman mau ikut yang mana mau dibawa pulang mau dilepas lagi atau kecil dilepas gede bawa pulang gede dibawa pulang kecil dilepas bebas itu hak pribadi dari teman-teman semua intinya saya disini cuma sharing aja sharing cara nangkapnya sama sharing jalan jaganya salah satu caranya pokoknya mancing dibawa santai aja enjoy aja nggak usah banyak dipikir boncos ya tetap berangkat intinya kalau orang mancing tuh itu tuman rai itu penasaran intinya kita harus berangkat mancing terus mantap loh ini ngomong tuh banget aku malahan Pak Pak fish Ayo pindah spot wuhh samper nggak kena samper teman-teman nggak kena kecil oke teman-teman sekarang sudah jam setengah 10 eh setengah 10 10 kurang seperempat berarti sudah waktunya kita pulang karena harus buka toko teman-teman berarti untuk perolehan poin Alhamdulillah hari ini dapet satu kalau digabung sama kemarin berarti kita dapet dua teman-teman intinya kalau mancing di sungai kayak gini nggak selalu mesti dapet ikan teman-teman kita juga pakai proses dan ini 6 kali kayaknya 6 kali trip baru kita cuma dapet dua teman-teman disini intinya kita nunjukin bukan masalah susahnya cari ikan tapi asiknya mancing teman-teman walaupun nggak dapet tetap harus dinikmati jadi kalau mancing itu kalau kita dapet kita ketagihan kalau nggak dapet kita penasaran yang penting kita berangkat mancing terus teman-teman oh iya jangan lupa segera komen di bawah tebak panjang ikannya berapa nanti kita ambil jawaban yang benar terus kita undi teman-teman pengumuman dua hari dari postingan ini nanti kita umumkan di Facebook teman-teman dan untuk pemenangnya nanti dua hari lagi kita sematkan komentarnya sebagai pemenangnya oke makasih banyak teman-teman yang udah anggutin trip kali ini terima kasih juga buat mas Andri untuk jurannya kita sebenarnya saya pengen kuisnya ke ikan yang lebih besar tapi dari kemarin belum dapet-dapet jadi ini kita pakai kuis aja amanah soalnya takutnya kali kalau kelamaan malah tak anggut di wicurannya terima kasih banyak mas Andri semoga jadi berkah buat mas Andri sekeluarga oke terima kasih banyak teman-teman sampai ketemu lagi di trip selanjutnya terima kasih